. Tradisi Korea Selatan rutin membunyikan lonceng tahunan untuk merayakan malam tahun baru. Pembunyian lonceng ini dilakukan sebagai penanda ditutup dan dibukanya gerbang-gerbang kota. Sampai saat ini penduduk masih menantikan suara bosinya, lonceng perunggu yang dibuat pada masa dinasti Joseon Kekaisaran Korea pada tahun 1468. Warisan berharga Kekaisaran Korea ini masih selalu dirawat. Bahkan, lonceng dari dinasti Sila dan Goryeo pun masih dapat diketahui tanggal pasti pembuatannya. Pengrajin logam Korea kuno dikenal sebagai seniman yang sangat terampil dan beberapa karya terbaik mereka yang bertahan adalah lonceng perunggu besar yang digunakan di kuil dan biara Buddha. Melansir laman World History Diperkirakan lonceng pertama kali dibuat di Korea pada zaman perunggu. Terdapat suatu benda kecil mirip lonceng yang penggunaannya tidak pasti diketahui. Yang jelas bukan alat musik, diduga digunakan dalam upacara perdukunan, bahkan mungkin dibawa sebagai simbol otoritas. Lain lagi bicara tentang lonceng musik. Lonceng musik diperkenalkan oleh Kekaisaran Tiongkok pada tahun 1116 M, dan ini adalah bagian dari Orkestra Aak yang mengiringi ritus dan upacara konfusianisme. Aak berarti musik yang elegan. Lonceng Korea yang paling terkenal pomjong digunakan di kuil dan biara Buddha. Hal ini juga diperkenalkan Kekaisaran Tiongkok selama dinasti Tang. Tetapi seperti seni lain seperti pembuatan kertas dan keramik. Orang Korea mengalahkan guru mereka dan menghasilkan mahakarya yang dihias dengan indah. Lonceng perunggu besar Kekaisaran Korea tidak memiliki genta karena dipukul dari samping menggunakan balok kayu horizontal yang digantung dengan tali. Lonceng itu digantung di langit-langit struktur pavilion kecil yang dibangun khusus di dekat pintu masuk kuil. Lonceng besar dibunyikan untuk mengumumkan kebaktian di awal dan akhir setiap hari sementara lonceng yang lebih kecil menandakan kebaktian lain dan dibunyikan setiap jam. Tahukah Anda legenda dibalik lonceng Kekaisaran Korea yang beratnya mencapai puluhan ton itu? Lonceng Dinasti Sila Kekaisaran Korea Lonceng perunggu terbesar dan paling terkenal di Korea berasal dari Dinasti Sila, 57 sebelum masehi hingga 935 masehi. Kerajinan logam telah lama menjadi keahlian seni Dinasti Sila yang indah. Kerajinan logam yang indah dapat dilihat pada mahkota emas dan patung perunggu berlapis emas serta patung tokoh Buddha. Periode Dinasti Sila kemudian mulai membuat seni lonceng besar dari perunggu yang digantung di kuil-kuil Buddha. Seperti lonceng Cina, ada 4 panel dekoratif persegi, yu guak, di dekat bagian atas, masing-masing dengan 9 kenok, ju, diatur dalam 3 baris 3. Namun bedanya, lonceng Dinasti Sila memiliki pasangan bida dari terbang yang diukir dengan relief, makhluk surgawi wanita yang menghadiri Buddha, dan desain yang jauh lebih rumit. Paling sering ditemui bentuk naga berukir rumit dan tiang berlubang pendek yang mungkin berfungsi sebagai tabung suara. Oleh karena itu, rakitan naga dan lingkaran pada mahkota, Wu, lonceng Korea merupakan kombinasi unik dari lonceng gantung Kekaisaran Tiongkok. Lonceng tertua yang masih bertahan berasal dari kuil Sang Wonsa di Gunung Odaisan dekat Tiongjang. Lonceng ini berasal dari tahun 725. Lonceng setinggi 1,67 meter memiliki dekorasi seruling dan dua pemain harpa yang indah dihiasi medali teratai dan dikelilingi teratai. Lonceng Sila terbesar berasal dari Bongdeoksa, juga dikenal sebagai Lonceng Emile, yang dipasang pada tahun 771 untuk menghormati Raja Soongdeok, memerintah 702737. Sebuah prasasti lonceng memberi tahu kita tentang proses panjang yang diperlukan untuk membuat lonceng raksasa tersebut. Disebutkan bahwa proyek tersebut dimulai oleh putra Soongdeok, Raja Giongdeok, namun ia meninggal pada tahun 765 ketika masih belum siap sehingga putranya Hiegong ditinggalkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Menurut sebuah legenda pada abad ke-13, Sambuk Yusa, seorang pria yang bertanggung jawab untuk membuat lonceng. Pria itu sangat terbeban untuk membuat lonceng itu sehingga dia terdorong untuk melemparkan putrinya sendiri ke dalam perunggu cair dengan harapan pengorbanannya akan memungkinkan lonceng tersebut dapat selesai dibuat. Bunyi lonceng dianggap mengembangkan tangisan putus asa gadis itu saat dia dilempar ke dalam perunggu. Oleh karena itu, lonceng itu dinamakan Emilei yang artinya, Ibu. Mark Carturikit mengatakan para ahli melakukan pemeriksaan dengan cermat terhadap permukaan lonceng, terungkap bahwa cetakan itu terbuat dari beberapa bagian yang berbeda dan ada 10 lubang di mahkotanya. Tingginya sekitar 3,5 meter dan diameter 2,27 meter, dihiasi dengan bunga teratai dan makhluk surgawi dengan lingkaran klasik dinasti sila berbentuk naga. Lonceng Emilei dengan berat 19 ton dianggap sebagai salah satu harta nasional Korea. Lonceng tersebut kini dipajang di Museum Nasional Gyeongju.